Tentang ketentuan Tupoksi dari pengawas Madasa atau sekolah Nah indikatornya apa saja Nah indikatornya apa saja Saya sambil coba Screen Pak ya Jadi ada delay Saya lanjutkan saja Terima kasih 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 bisa lihat di kamus di depilnya omgok next book Sistemotikap laporan penguasan di akhir selanjutnya ada 5 bab ya bab 1 isinya pendahuluan yang berisi dari latar belakang fokus masalah tujuan dan sasaran dan ruang lingkup pengawasan bab 2 mengenik rangka pikir dan untuk pemecahan masalah bab 3 nya tentang penekatan dan metode bab 4 nya pengawasan berisi A. hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah B. hasil evaluasi pemantauan pelaksanaan 8 SNP dan C. hasil evaluasi penilaian kinerja dan terakhir adalah bab 5 penutup next book ruang lingkup evaluasi program pengawasan 1. evaluasi hasil program pengawasan pada sekolah binaan 2. evaluasi hasil program pengawasan lingkup kawupaten kota atau provinsi jadi ada laporan per kawupaten oleh pokkiawas next book nah etika pengawas sokolah merasa apa saja kita lihat pertama menjelaskan pengertian kode etik kedua mengeposi prinsip-prinsip peranan kode etik organisasi kemudian pelanggaran kode etik ada kode etik pelanggaran dan ketiga membuat solusi terhadap pelanggaran kode etik ini ada dewan kehormatan maksudnya next book nah indikator pencapaian tujuannya ya pertama menjelaskan pengertian etik profesi kedua mengeposi prinsip-prinsip etika ketiga menganalisis peranan etika keempat menjelaskan kode etik organisasi profesi APSI APSI kan tidak mengawas Indonesia kemudian mengeposi sanksi kemudian mengkritisi jabaran dari kode etik dan tujuh mempertimbangkan solusi terhadap pelanggaran oke next book nah nanti di aktivitas perusahaan dibahas aja oke next aja karena ini adalah informasi tugasnya penguatan next kemudian setelah penguatan itu menurut Martin tahun 1993 etika didefinisikan sebagai the the discipline which can act as the performance index of reference for our control system jadi disiplin itu bisa diterapkan sebagai performance index sebagai referensi yang dapat mengontrol sistem jadi itu faktor dari etika bisa mengontrol sistem kita next book pengertian dari etika profesi pengawas atau aturan atau code tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa dipungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara common sense dinilai menyimpang dari kode etik kode etik sebagai apa rem ya untuk mengatur kode etik perilaku pengawas next book kemudian prinsip etik profesi itu pertama harus punya tanggung jawab semua elemen kemudian harus sifat keadilan artinya tidak ada pandang bulu semua yang melanggar harus di beri teguran dan sebagainya dan ketiga otonomi artinya tidak ada campur tangan baik dari atasan maupun yang lainnya artinya tanggung jawab keadilan dan otonomi itu dari prinsip etika profesi next kemudian yang perlu kita lakukan juga next book peranan etika dalam profesi tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama sebagai landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya yaitu masyarakat profesional jadi kita punya grup bukan grup punya etik profesi itu diapsi itu ada kode etik disitu yang harus kita sama-sama mengetahuinya itu peranan dari etika dalam profesi next book nah kode etik organisasi profesi diapsi itu ada berapa abcde ya satu dalam melaksanakan tugas senantiasa berlantaskan iman dan takwa serta mengikuti perkembangan ilmu ketahuan dan teknologi jadi pengawas pun wajib mengetahui perkembangan IPTEC seperti ini B merasa bangga mengembang tugas sebagai pengawas sekolah jadi kita harus bangga tapi bukan sombong yang penting jangan minder tapi pengetahuan diri C memiliki pengetahuan yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah jadi setelah kita percaya diri harus kita mengatakan pengabdiannya cukup tinggi punya dedikasi D bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah madasa dan terakhir E menjaga citra dan apa baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah madasa sehingga kita tetap menjaga etika citra kita tetap baik terakhir adalah next penutup kalau gak salah next bu baik demikian bapak ibu sekalian materi sesi kali ini dan paham semua dan tidak tidak bertanya tapi silahkan saya kembalikan kepada baik rekan-rekan itu penjaga silahkan etika pengawas sebelumnya saya perselahkan jika ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau mungkin karena ini peserta PJJ nya banyak yang ingin menambahkan dari pernyataan yang sudah diberikan Pak Didin anggak silahkan silahkan ya terima kasih bukan menambahkan sebenarnya teknologi tunjuk ya terima kasih kepada Kang Didin Pak Didin dia hasil PJJ ya sebaris tidak PJJ bahwa gitu gue dengan tatap muka ya tatap muka YSB betul rekan sebuahnya mungkin dan juga pernah dalam ini menurut menurut Abdi tentang evaluasi program itu evaluasi program jadi di PPT ada tujuan program kemudian manfaat evaluasi program kemudian manfaat evaluasi terus prinsip evaluasi program istematika bukan sampai sana ya nah hanya mungkin yang belum saya mahabi dan ada yang sama kebukannya sudah ada kurang evaluasi itu mengarah program pengawasan Pak Yun Tiasa ada hal yang baru apa yang harus kita lakukan untuk evaluasi program itu kurang badak darah Pak Yun maaf itu ada istilah evaluasi program belum paham kalau kita boleh diskusi moderator Assalamualaikum Walaikum Assalamualaikum Terima Pertanyaan masuk-masukan mungkin dari pernyataan yang diberikan oleh Pak satu-satu saja biar tuntas atau mungkin kalau tidak dari Pak Didin karena selain pertanyaan juga masukkan sebetulnya gitu ya dari apa yang harus kita lakukan terhadap komponen evaluasi program itu ya Pak Tabroni ya atau kurang diskusi seseorang dengan kompulasi evaluasi peberantai gitu atau yang lain yang lain aja yang menambahkan Bu Eti Bu Eti atau yang lainnya Bu Nida bisa saya menambahkan mungkin sedikit ya ini sesuai dengan yang saya tangkap aja evaluasi program yang dimaksud disini mungkin kita kan selama ini suka membuat program program pembinaan guru umpamanya di kompetensi pedagogi umpamanya disitu apa yang namanya di kompetensi pedagogi seorang guru umpamanya ingin membuat perencanaan pembelajaran yang akan dibina oleh kita ada perencanaan pembelajaran ada pelaksanaan pembelajaran ada evaluasi pembelajaran mungkin itu ya nah kita sudah diprogramkan bahwa kita akan membina guru nah kemudian setelah diprogramkan kita laksanakan kita laksanakan membina persanaan umpamanya dari melihat dari labusnya kemudian rpp p-nya kemudian dilina itu kita evaluasi selama ada target nah kemudian yang sesuai dengan permendik 222 dievaluasi apakah target yang kita beli atau tidak oh ternyata mereka mereka umpamanya dengan menggunakan instrumen dari perencanaan pembelajaran ternyata mereka itu ada yang tidak seperti sesuai dengan harapan kita berapa capaiannya capaiannya umpamanya 7% 70% berarti ada perbedaan target dengan capaian nah setelah ketahui semuanya itu maka haruslah kita tindak lanjuti yang kurangnya itu dimana dia kurangnya tindak lanjuti mereka dengan apa silahkan ya apa perlu kita gunakan lagi mungkin hanya untuk orang-orang tertentu supervisi klinis disitu gitu ya itu mungkin Pak Tobroni mudah-mudahan saja tidak puas dan kalau ingin persamaan persepsi kenapa tidak dalam membuat program dan mengevaluasi berdasarkan bukti-bukti fisik yang ada sebagai akuntabilitas daripada pekerjaan kita kenapa tidak kita berhubung gabung dan seharusnya yang dolar lebih tinggi itu atau minimal pop jawas ada evaluasi di tingkat kabupaten sebetulnya evaluasi di tingkat kabupaten di kita khususnya di madrasah ini belum pernah ada jadi kita pokoknya masing-masing saya bodo tei tuing jadi untuk kedepannya saya berat di mana umpamanya korwas em yuk kita kita dapatkan evaluasi program keseluruhannya sudah berapa persen nih di di binaan-binaan kita capaiannya itu mungkin seperti itu mudah-mudahan Pak Tony tidak saya ya silahkan Pak gini sudah sedikit terima kasih kepada Bunda Kursum ya sudah ada gambaran jadi setelah kita melakukan kegiatan apa yang tadi supervisi ada tercapai atau tidaknya berupa persen sesapa nah mungkin kalau bisa dibantu begini realnya output evaluasi program itu seperti apa apakah formatnya misalkan ini poin A kegiatannya apa terus mendapatkan raihan capaiannya baru setiap persen nah mungkin yang menurut saya belum paham itu supaya ada output dari evaluasi program itu kita sepatah atau dari mana apa hasil dari evaluasi program itu berupa sekelomba rembus sebena kertas atau apa bagi hasil evaluasi program yang bisa untuk selanjutnya baik di PAI kita di dasar karena sama mungkin ada program di PAI pembinaan perangkat pembelajaran mungkin yang ingin saya ada gambaran teman-teman semua itu berupa porna atau metrik atau apa dari kegiatan evaluasi program saya mengerti kemana arah Pak Tony ini Pak Tony kan biasanya evaluasi program tahun sebelumnya kan pengisinya disitu itu sepertinya kemarin kan biasanya tugas ya nanti kita rubah Pak Tom hasil jendor-jendor tetapi berdasarkan buka jadi kita datang ke hanya datang kemudian tanpa membawa insurna untuk melihat sampai segau mana ketercapaian mereka begitu iya keberhasilannya tidak hanya ditembak tembak-tembak ya Pak Tony ya iya 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 pemantuan perencaraan pembelajaran tetapi gue rasanya kedengeran tidak kedengeran jelas selama ini saya rumah antara insurna yang kita bawa pulang dari sekolah setubuh pkg atau apa belum ada tindak real dari dokumen tersebut langsung tindak ke program tersebut itu berkas berkas pohon ini di mana dan tadi gitu karena belum ada format karena belum ada format yang bisa spesifik kita menaikkan menjadi presentase naik jadi 70% dari 70 ke 75 atau ke 78 itu seperti apa itu mungkin ini mungkin harus membuat aplikasi kali ya Pak aplikasi dalam bentuk Excel untuk apa namanya setelah kita kemudian ada beberapa guru yang misalnya kayak tadi bu Kulsum 70% itu tidak boleh ditembakkan tadi kata bu Kulsum seperti itu ya kata patogron itu copy paste dari tahun sebelumnya kan seperti itu nah maka ada harus ada dalam bentuk kemudian oh 72 ini untuk ditembak jadi agar real itu harus ada kalau dalam akreditannya apa namanya itu ya apa itu sih namanya dalam bentuk Excel Pak untuk menghitung sebelum sampai gitu Pak untuk menentukan iya aplikasi bisa mungkin seperti itu itu kan Bu Nunun jagonya boleh menambahkan boleh menambahkan terima kasih boleh ini hanya untuk menambahkan itu luar biasa itu sudah terjawab ya pertanyaannya hanya mungkin kita kalau misalkan mempergunakan tadi kata Bu Haji Nida aplikasi itu sangat rumit sekali gitu dengan instrumen ya dengan instrumen yang seperti ini yang sudah kita buat kan kita itu sudah dibundel ya kita bundel dibentuk laporan seperti ini nah kita sudah bisa ini kita sudah bisa menilai tingkat keberhasilan yang dari target kita misalkan tadi 100% guru mampu membuat RPP misalkan ya ya nah dari dari pantauan kita berdasarkan RPP yang ada di guru ketika kita datang ke sekolah binaan maka kita akan tahu berapa persen keberhasilannya di akhir itu maka kita tuangkan kalau kami itu dalam bentuk matrik mungkin tadi Pak ini maksudnya itu ya ya kalau kita kalau kita dalam bentuk matrik seperti ini jadi ada ada tadi yang dikemukakan oleh Pak oleh Bu itu oleh Bu Kul sudah misalkan materi pendampingannya apa apakah kepala sekolah manajeralnya atau guru disini sudah disantungkan evaluasi programnya yang ada tujuh poinnya itu mau seperti apa terus ada yang kolom yang ketiga itu target pencapaiannya itu seperti apa terus hasil pencapaiannya seperti apa itu dari format-format yang tadi seabrek atau Pak Broni itu sudah bisa di ini sudah bisa dinilai oleh kita bukan prediksi lagi itu kenyataan kan dari instrument-instrument itu kita itu diakumulasikan dituang ke dalam laporan nah itu makanya konsum itu bagus sekali gitu satu kesatuan misalkan pengawas madrasah itu satu sama semuanya gitu ya berkumpul disitu duduk disitu menghitung sama-sama ya tidak berdasar awang-awang gitu apa ditembak 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 berarti kalau misalkan ditembak kita tidak ada yang sebelumnya gitu sehingga target kita yang tahun sekarang itu menembak ya betul ditembak juga tembak ini terkait dengan evaluasi pengawasan kalau bisa saya sinduhkan untuk pertanyaan pernyataan dan tanggapan dari rekan-rekan untuk evaluasi hasil pengawasan sebetulnya memang ada bukti fisik Pak ini ada bukti pengawasan itu yang pertama itu yang dia harapkan saya simpulkan dari rekan-rekan yang kedua untuk teknik yang pertama bisa dari hasil yang selama ini kita pantau atau kita binakan juga kalau apa namanya kalau untuk secara keseluruhan juga suka ada kalau dulu itu pemeriksaan lengkap orang dinasma pemeriksaan lengkap itu sebetulnya dalam rangka evaluasi hasil pengawasan salah satunya gitu ya itu jadi itu sebagai apa namanya sebagai bukti bahwa kita melakukan evaluasi hasil pengawasan selain memeriksa dokter terutama selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 harmonis. Terima kasih. 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 kemudian juga DLP bisa menggunakan DLP box-off itu sudah biasa selanjutnya monitoring dan evaluasi nah ini monitoringnya untuk mengotrol sampai sejauh mana program berjalan kemudian mengetahui kesesuaian dengan perencanaannya apakah program yang dilakukan oleh mereka itu sesuai dengan rencana jangan sampai ke pelaksanaan hidup kemudian juga lihat di pembiayaan ini contohnya yang dibinaan saya aja kadang di program perencanaan untuk pembiayaan rencananya sekian pelaksanaannya sekian itu harus kita monitoring sampai ke sana kemudian untuk evaluasi kegiatan penilaian sebelum sebelumnya bagaimana kemudian selama pelaksanaannya bagaimana dan setelah pelaksanaan bagaimana kemudian untuk mengetahui kemudian untuk mengetahui tingkat keterlaksanaannya jadi dimonitoringkan di evaluasi itu untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan keberhasilan program kemudian juga kita akan mendapatkan bahan atau masukkan dalam perencanaan tahunan berikutnya kemudian memberikan justifikasi terhadap sekolah kemudian dari metode FGD tersebut kemudian untuk menunggu di depan dalam stikol memahannya satu kan langkah-langkah setelah operasional yang akan diambil untuk memajukan sekolah kalau kita sudah tahu tadi perencanaan begini kita diskusikan kekurangan kelebihannya mungkin kita akan mencari sama-sama dengan mereka untuk tindak lanjutnya kemudian juga ketentuan daripada fokus group discussion mungkin boleh tak menangkakan silahkan baik baik untuk selanjutnya kita lihat ketentuan volume group discussion atau FGD yang pertama terdapat permasalahan yang perlu dipecahkan bersama oleh sekolah berdasarkan data hasil pemantauan atau evaluasi yang kedua diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu istu atau masalah tentu yang ketiganya proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi dan kelompok maaf melalui diskusi kelompok dilakukan untuk mencari solusi atau menyelesaikan masalah tertentu dan yang terakhir pengawas memfasilitasi atau menggampingi kepala sekolah untuk menyelenggarakan diskusi yang melibatkan berbagai komponen stakeholder mengenai harapan terhadap sekolah serta merumuskan langkah-langkah untuk memacukan sekolah jadi kita sebagai berkoneksi dan mendorong menampilkan kepala sekolah untuk menyelenggarakan diskusi untuk memacukan sekolah yang berikutnya untuk fungsi dan tujuan FGD apa itu fungsi dan tujuan FGD itu yang pertama fungsinya sebagai alat pengumpul data dan pengecekan ulang terhadap berbagai keterangan atau informasi yang didapat melalui berbagai intros yang seperti ini jadi tentu saja tadi fungsinya untuk alat pengumpul data untuk mengesik ulang yang keduanya tujuan pada FGD itu berfungsi menyatukan pandangan stakeholder mengenai realitas kondisi sekolah dan untuk menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional untuk memperbaiki berbagai kondisi termasuk proses pembelajaran fungsinya untuk memperoleh yang baik dalam proses pembelajaran dan langkah-langkah apa saja dalam FGD ini yang pertama hasil monitoring pengawas sekolah dari kepada guru kemudian refleksi dan pemecahan masalahnya jadi di kepala sekolah stakeholder lainnya guru komputer dan stakeholder lainnya itu langkah dalam forum buruk diskusi seperti itu selanjutnya langkah-langkah forum diskusi seperti ini jadi yang pertama menentukan topik atau masalah yang akan dibahas jadi tentukan dulu masalah yang panik yang akan dibahas kemudian yang kedua mengimpat mengimpat dari saksi peserta dari berbagai musuh apa saja ini kemudian yang ketiganya menentukan peran dan tugas peserta khususnya pemimpin atau berat jadi tentukan dulu siapa yang menjadi mencatat atau mendokumentasikan anggota dan terjawabkan musuh bulan atau pandangan semua peserta yang terlibat jadi segala sesuatu untuk sekarang harus selalu ada dokumennya salah satunya penyelenggaraan sekarang ini pun terima kasih kepada Pak Hadidin untuk dokumen yang yang berikutnya untuk mengontrol waktu secara efektif dan mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus pada permesalahan selanjutnya menyelesun kesimpulan sementara atau kesimpulan akhir lanjut metode DLP ini metode DLP yang tadi sudah diserang oleh Bung Kusum dimana metode DLP ini jadi cara yang efisien untuk melibatkan banyak sekolah tanpa memandang faktor-faktor status yang sering menjadi kendala dalam sebuah diskusi atau mesyawara itu mungkin mengerti kepada Pak DLP dalam diskusi atau mesyawara yang melibatkan banyak peserta biasanya pembicaraan didominasi orang-orang tertentu kemudian banyak peserta yang hanya menjadi kendangan pasif karena berbagai kendala yang menyebabkan metode DLP merupakan salah satu cara yang efisien untuk melibatkan seluruh peserta diskusi jadi banyak kemudian yang berikutnya metode ini dapat dilaksanakan oleh sekolah dalam mesyawara yang melibatkan sekolah dan yang terakhir pengawas dapat membantu kepala sekolah dengan penggunaan metode ini langkah-langkah metode DLP ada lima langkah dalam metode DLP yang pertama mengkasih dan mengumpulkan pihak-pihak yang berkompetensi dan tidak dimintai pendapatnya mengenai perkembangan sekolah yang keduanya masing-masing pihak diminta mengajukan pendapatnya secara penulis tanpa disertai nama atau identitas jadi disumpulkan yang ketiganya mengumpulkan pendapat yang masuk dan membuat daftar urutannya sesuai dengan jumlah orang yang berpendapat sama jadi dikelompokkan yang keempatnya menyampaikan kembali daftar dari berbagai pihak tersebut untuk diberikan urutan prioritasnya yang kelima mengumpulkan kembali urutan prioritas dan menyampaikan selain urutan dari seluruh peserta yang dimintai pendapatan dalam melaksanakan memakai metode teknik pengawasan jadi pengawasan individual ada dua kelompok nah untuk di individual pelaksanaan pengawasan yang diberikan kepada kepala sekolah atau personil yang pemerintah khusus dan persifat keorangan jadi jangan di dalam kelompok 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 ini yang ditujukan pada dua orang itu mungkin perbedaan yang terhadap kelompok selanjutnya untuk pengawasan manajerial ini pemantauan pemimpinan dan penilaian tadi sudah dibahas di pertama pemantauan terlihat untuk pengetahui terlaksanaan SMP dalam yang tadi sudah ini kita lanjut ke pemantauan ke-8 SMP tadi sudah untuk yang pertama ada Deklisi tadi sudah kemudian berikutnya tujuannya tujuannya itu pemantauan dalam pengawasan manajerial untuk mengetahui terlaksanaan atau kesesuaian SMP dalam penyegaraan pendidikan pada sebuah pendidikan ini nanti bisa terlaksana yang kedua hambatan dalam pelaksanaan program pelaksanaan dan pencapaian SMP itu apa saja saya bisa mengetahui dalam pelaksanaan dan pencapaian SMP itu juga bisa dilihat itu berikutnya ada komponen pemantauan SMP jadi dari materi atau aspek antar seperti berikut yang pertama ada kemudian kemudian proses standar pemilihan dan selanjutnya dari delapan standar selanjutnya 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 itu delapan standar itu yang tadi dari delapan standar tadi bisa dibaca nanti untuk lebih jelasnya ada di modul kemudian berikutnya ada menteri BIMLAT kepala sekolah di NKKS yang pertama ada pengelolaan peserta didik pengelolaan dan pembelajaran ketikanya pengelolaan PTK misalnya pengelolaan PIGP PKG PKB dan pengembangan karir guru kemudian ada lagi pengelolaan SAKRA kemudian pengelolaan keuangan dan kebiayaan misalnya pengelolaan BOS BOP atau misalnya BOSA dan lainnya kemudian yang berikutnya untuk pengelolaan perubangan dan budaya sekolah misalnya dari segi PPS dalam BPK kemudian yang terakhir ada perencanaan pelaksanaan dan pelaporan pengertian tindakan sekolah tetap pelaporan harus selalu berada yang berikutnya yang berikutnya adalah di MKKS itu ada lima program pengelolaan seperti ini yang pertama terakhir ada sistem sistem informasi dan manajemen itu mungkin dengan programnya kemudian yang berikutnya untuk format identifikasi SMP nya seperti berikut kolom yang pertama itu dimasukkan ke delapan standar nasional kemudian untuk kolom berikutnya ada komponen yang sudah dipantau dari ke delapan standar ini kemudian kondisi idealnya nanti diketahui ya dilanjut nah ini untuk format laporan hasil pemontauan formatnya seperti ini bisa dilihat ada beberapa kolom harus di yang pertama seperti biasa untuk sekolah untuk berikutnya ada materi peminangan kepala sekolah itu yang pertama ada kompetensi kepribadian dan sosial dua kepemimpinan pembelajaran yang ketiganya pengembangan sekolah yang kemudian yang keempatnya manajemen sumber yang kelimanya kewirausahaan yang kelima pembelajaran pengelolaan pengawasan manajerial ini dari perencanaan pelaksanaan kemudian kemudian pelaporan kemudian evaluasi dan ekalkan dari program tahun yang seperti apa kemudian lanjut lumit ini atur pengawasan manajerial tadi ada perencanaan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi di mana perencanaan pengawasan media dituangkan dalam program pengawasannya awal tahun bersamaan dengan mereka semuanya itu perencanaan program pengawasan lainnya yang meliputi ada program tahunan program semester perencana pengawasan atau rvm kemudian juga langkah-langkah pengawasannya pertama yang itu mengidentifikasi program tahunan kemudian juga mengidentifikasi program semester tetapan topik atau metrik pengawasan kemudian buatlah rvm di sini kemudian di peningkatan kompetensi pengelolaan dan kemudian pkkis dan pemantuan SNP kemudian juga ini komponen rvm ini mungkin boleh bisa seperti tabel seperti ini ada nama sekolahnya nama kepala sekolahnya nama pengawas sekolah kemudian tahun kurian kegiatan apa tadi yang dari program itu tadi ya umpamanya makinah dalam umpamanya dalam dokumen satu tujuan itu sampai dengan nama gurunya siap nama kepala sekolah kalau rvm di sini yang tujuan sasarannya itu siapa jadi dimasukkan di situ kemudian sesimpatika rvm ada nama sekolah ada kepala sekolah alam sekolah tahunnya atau berapa nama pengawas sekolah kemudian programnya apa waktu kali ini bisa seperti ini ada program waktu kegiatan tujuan indikator jumlah kepala sekolah yang dimulai metode atau teknik skenario dari skenario ini pertama ada persiapannya ada pelaksanaannya kemudian analisisnya analisis kemudian laporan kemudian sumber daya yang berhormatan kemudian penilaian dan instrumennya kemudian penilaian instrumen kemudian recangat tindak lanjut data kepala sekolah kemudian mengetahui pengawas sekolah di bawah itu adalah sistematika dari tersebut sebetulnya yang sudah biasa kita lakukan namun kalau hanya materi saya yakin sudah dengan seperti ini tetapi dikala kita pelaksanakan kita harus programnya programnya kemudian tekniknya seperti apa di dalam pelaksanaannya mungkin kalau sendiri ada sedikit kebingungan maka saya berharap dari setelah ada kegiatan ini kita ada perbaikan berkumpulah baik kapas PAI dan kapas madrasa untuk saling sharing kemudian di pelaksanaan pengawasan pengawasan tadi ada perencanaan pelaksanaan peraporan evaluasi dan RTM mungkin di sini ada pembinaan untuk sekolah peningkatan kompetensi tadi materi materinya sudah ada kemudian pembinaan pelaksanaan tugas pengantuan 8 SNP penilaian kemudian alur pengawasan manager ada tadi di perencanaan pelaksanaan pelaporan evaluasi setelah ada perencanaan ada pelaksanaan di pelaksanaan sasaran siapa kemudian metode yang dibunuhkannya mau apa contohnya tadi mau dengan FGG atau DELP supaya tidak didominasi dapat seorang itu kemudian tekniknya mau individual kelompok kemudian di programnya pembinaan kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi kompetensi apa yang ingin dibinakan kepada mereka disesuaikan dengan kebutuhan mereka kemudian pembinaan kepala sekolah dalam perusahaan tugas pokok kepala sekolah kemudian dan ada perencanaan nah ini kita tidak terlepas daripada perencanaan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi di pelaporan meliputi laporan penginat kepala sekolah laporan penginat dan pelatihan sekolah kepala sekolah kemudian laporan penilaian kinerja kepala sekolah laporan peratuan delapan standar kemudian evaluasi pengawasan manajeral dituangkan dalam laporan evaluasi kesanaan dan hasil program pengawasan jadi ini sebetulnya yang sudah tadi dijelaskan apa yang dikanyakan oleh patobel ini sebetulnya ya bukan hanya rencana pelaksanaan dan pelaporan itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bukan rencana maler pelaksanaan di tengah pelaporan ngidul menang nembak tidak begitu jadi baik perencanaan pelaksanaan pelaporan kemudian evaluasi dan tindakan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dokumen bukti pelaksanaan pengawasan perinsian kegiatan program pengawasan contohnya di pembinaan guru dan kepala sekolah dokumen bukti pelaksanannya laporan pelaksanaan dan hasil pembinaan guru disini ada dokumen laporan yang setiap tahu jadi yang sudah dibawa oleh seabrog-abrog yang kata Pak Tony itu itu kita harus dievaluasi berapa persen dari program yang kita rekan ketercapaiannya itu kemudian pemantuan 8 laporan laporan pelaksanaan dan hasil pembantuan satu dokumen laporan setiap tahun jadi ini ada program tahunan yang sering kita buat sebetulnya dan untuk kegiatan pengkat itu kita bisa mendapatkan angkat kredit apabila melaksanakan ini dan bukti-buktinya ada yang sesuai kemudian penilaian kinerja guru atau kepala sekolah laporan pelaksanaan dan hasil penilaian kinerja guru atau kepala sekolah satu dokumen laporan setiap tahun jadi ada laporan pembinaan guru dan kepala sekolah satu laporan pemantuan 8 sadar satu penilaian guru dan kepala sekolah satu itu di laporan kemudian sistematika laporan pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah ini bagian awal dari halaman judul yang identitas identitas kita sebagai kita sebagai pengawas namanya siapa gitu kan ini biasalah itu kemudian lembar pengesahan lembar pengesahan biasanya oleh pengawas sendiri yang membuatnya pemegang pemegawas kemudian bawahnya ada kita kepala kemudian kata pengantar daftar si atau bel daftar laporan biasanya di bagian awal ini menggunakan di halaman itu iii ya gitu ya yang pertama halaman judul kemudian lembar kesahan yang disitu kemudian satunya dari pendahuluan pendahuluan dari pendahuluan itu ada antar belakang ada dasar hukum ada tujuan ada manfaat kemudian di bagiannya terangkap pikir perumusan masalah perumusan perumusan dan perencanaan masalah kamu dapat berupa tandasan atau perangkat yang digunakan kemudian pendekatan metodenya ada pendekatan ada metode yaitu di bagian tiga kemudian bagian ada pelaksanaan dan hasil ada materinya apa aspeknya apa kegiatannya apa sasarannya siapa targetnya berapa persen ketercapaian atau hasilnya berapa persen otomatis ketercapaian atau hasil ini adalah hasil yang telah dianalisis oleh kita dari instrumen yang dibawa oleh kita kepada sekolah kemudian kalau memang dia tidak mencapai sesuai dengan target kita apakah ada hambatan tidak mereka melaksanakan itu hambatannya apa waktu dan tempatnya kemudian penutup ada kesimpulan dan tanda lanjut disini harus membuat juga lampiran yang pertama ada surat keterangan pelaksanaan pembinaan jadi kita membuat keterangan dari kepala sekolah apa yang membuat keterangan bahwa kalau kita melaksanakan pemantuan 8 standar yang terdapat di bawah ini seperti itu biasanya menerangkan bahwa anak-anak ini telah melaksanakan kegiatan pemantuan dilaksanakan pada tahun sekian seperti itu itu harus dilampirkan kemudian jadwalnya biasa yang kalau kita kan membuat jadwal untuk pemantuan 8 standar jadwalnya bulan apa tanggal setian sekolah mana kemudian sistematika laporan peraksanaan pemantuan 8 standar hasil pendidikan bagian awal ada laman judul lembar kesalahan biasanya seperti itu kemudian sistematikanya masih ada materi ada kegiatan dan sesaraan target kemudian babi penutup kesimpulan sama nanti orang nyapu lakukan SNP ini ada keterangan dari kepala sekolah instrumennya yang diisi jadi jangan disimpan yang telah dibawa oleh kita ke sekolah itu jangan disimpan dengan awal baiknya kalau kita dengan tusi kita perpail kembangannya pantuan laporan ini jadi kalau kita mengkenalkan pangkat tidak repot cari cari dokumen yang telah kita dapat gitu karena kita kesekolah kan pas itu membuat surat keterangan langsung diminta langsung kita simpan masuk ke dalam poinnya supaya nanti dalam kenai tidak kelabakan kemudian sistematika pelaksanaan sistematika laporan kesalahan peninggungan guru atau kepala sekolah bagian kawan jadi ragu lagi bapak dan ibu kalau kita membuat pelaporan sistematikanya kembalikan saja ke sini dalam judulnya peninggungan 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 latar belakang ada dasar ruku peninggungan 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 kelihatannya sasaran target tercapaian atau hasil hambatan bukan tepat problem itu terdiri daripada kesimpulan sudah dimasukin ke sana biar nanti mungkin direkap semula ini hasil nilainya berapa kemudian ada daftar harinya juga ada pengolahan daftar dan versi kemudian pemantauan pelaksanaan ini lampiran permedicun silakan saja dari permedicun 143 2014 B2 laporan pelaksanaan komatauan setengah pendidikan sehat berkumpul 5 nya antara lain ini jadi bukan hanya kita datang ke sekolah ada tanda tangga stempel jadi harus ada surat keterangan kita itu ke sekolah TAP kalau surat melaksanakan komatauan 8 standar ya itu otomatis disitu surat keterangannya surat keterangan bahwa kita telah melaksanakan pemantauan 8 standar sekolah tersebut kemudian daftar hadir yang mataunya ada insulmen yang telah diisinya ada hasil pengolahan pemantauannya sampai oh iya sekolah ini mendapat kesekian hanya mendapat 70-70 itu termasuk kepada kriteria apa kemudian kesimpulan pemantauan yang tidak lanjut jadi ini berdasarkan permedicun 143 tahun 2014 nah tahapan pelaksanaan pemantauan penyusunan instrumen ada penghimpunan data ada pengolahan data ada tindak lanjut di dalam penyusunan instrumen bapak dan ibu disini kita dituntut untuk bisa membuat kisik-kisiknya sesuaikan saja biasa dengan seperti hatinya sekolah kalau membuat mereka disesuaikan dengan apa atau kerja operasional kemudian mengembangkan penumpangan instrumen langkah-langkah penyusunan instrumen nah disini dalam menyusunan instrumen itu merumuskan dulu tujuannya kemudian membuat kisik-kisiknya membuat butir-butir instrumen kemudian agitik atau penyunting ini dan alamkah baiknya kalau kita berkumpul lagi di suatu tempat dan langsung kita praktekan bukan hanya teori saja silakan walaidah silakan selanjutnya kita ke model instrumen pengawasan dimana di model instrumen pengawasan ini terdiri dari pedeman observasi ada pedeman wawancara ada anget ada daftar harus cek kemudian ini biasa untuk observasi misalnya untuk perilaku yang berikutnya ada skala penilaian ada skala grafik skala grafik deskriptif kemudian ada yang buka skala mungkin itu keparahan yang terdiri di manajerial sudah selesai bersiapkan barang kalian sebetulnya harusnya kita sambil praktek jadi bu Fajikosum berarti kita harus ada harus ada RTL dari RTL jadi kayaknya ini kalau boleh saya usulkan mungkin nanti kita usulkan kepada POK Jawa dimana di awal tahun atau akhir tahun ya kita sama-sama berkumpul sesuai dengan jenjangnya jadi dari materi ini mari kita aplikasikan kayak tadi ini harus mana ini mana ini mana jadi misalnya kalau begitu kita membuat program sama-sama membuat pelaporan sama-sama kalau kalau hanya kata pengantar atau kita boleh sama mungkin kadang-kadang oke lah ini kita sudah di-share oleh teman ini tapi bagi yang tidak mengerti mungkin hanya popi pasar kadang-kadang tidak sedikit ini saya dengar-dengar dari penilai nah di-share nama pengawas iya nah hari jual di tukang jadi sekolah lain binaan nah jadi lain jadi jadi itu tentang susunya yang gini untuk apa untuk juga atau PTKS-nya dari kita ya itu kadang-kadang nama sih tetapi jadi kabupatenya lain begitu yuk kita sama-sama di akhir tahun supaya kita ada kebersamaan yuk kita kumpul kalau menurut kayak bunun-bun tadi kalau dipasrakan masing-masing di rumah tidak tuntas ya yang namanya di rumah kita ada pekerjaan rumah jadi yang namanya pekerjaan rumah jadi di rumah itu mungkin hanya nyuci ngepel biasa begitu urus anak urus suami kalau tidak berhubungan dengan ini kita berkumpul kalau belum selesai kita ini banyak kalau memang banyak dirakertan dirakertan jadi saya berharap kegiatan kita ini betul-betul pertama untuk silaturahmi kemudian yang keduanya untuk meningkatkan profesionalisme kita kalau hanya di gini-gini ini materi kayak ini tidak ada proteksi juga materi kesana jadi ada action kurang berarti harus ada action nah kita usulkan saja kenapa tidak karena kan mungkin dari sertifikasi kita atau dari Tukin kita ada sekian persen untuk peningkatan profesi kita 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 sama mau nabung sistemnya di sampiran persing kita di luar di sekidu program pengawas tahun ajaran baru berbagai keperluan kita oke oke ya betul nanti mungkin disini ada ada ketua koros kita ada buku mungkin gini buah ketua koros mungkin lagi sakit masih ini usulan saya karena di bulan di bulan nanti di bulan Juni Juli itu ketika satuan pendidikan libur semester libur akhir tahun ya kenaikan kita bisa merancang dari sekarang sajalah mungkin nanti kalau ketua koros kepada ketua koros khususnya untuk yang MI halo bunun suaranya halo halo bununun mana suaranya bununun atas atas meteraus bununun mana suaranya bununun diterusin bu kulsum baik ya saya kalau melihat ke arah usulan bununun kalau tidak salah mungkin ke arah gini kita di bulan nanti di bulan Juli di saat di sekolah libur kita berkumpul karena tidak saya pribadi ini bukan orang lain saya pribadi sebetulnya program itu belum utuh belum utuh makanya disini kemarin perlu ada perbaikan kenapa sih program perlu ada perbaikan ya karena merasa bahwa program tersebut belum merasa sempurna mungkin ini nanti di materi yang terakhir yuk kita sama-sama kata-kata itu tadi RTL setelah RTL yuk kita gunakan dimana sekolah lagi libur kita kemul kenapa tidak sama-sama saja mau dengar PAI ayo kita sama-sama saling berbagi karena disini fungsinya pekewas itu disini semakin banyak orang semakin banyak pemikiran jadi kita jangan lihat perbedaannya kesamaan dimana karena kan kita sama-sama supervisi akademiknya harus ada supervisi manajerialnya harus ada yuk kita sama-sama kita programkan di bulan Juli di saat mereka libur kita kan tidak libur kenapa tidak kita buatkan program itu bagaimana semua pengawas madrasa siap setuju setuju kalau bisa sambil sekarang RTL pun bisa membuat schedule secara limit waktu tanggal berapa kita ada peluang untuk ada penemuan agendanya mau apa minima kalau memang susah mengajak semua jenjang minima jenjang masing-masing boleh di-share di grup pengawas KBB yang ada respon ikut yang tidak ada respon mudah-mudahan ikut juga kalau yang PAI bagaimana mau kita gabung lagi seperti ini atau PAI mau terpisah mau ayo bersama-sama ayo gitu karena kan kita sama-sama jadi nanti kita bersama-sama terima kasih terima kasih bu konsum atas ajakannya saya secara pribadi ini adalah momen yang sangat bagus bagi saya pribadi sebagai pengawas PAI akan belajar banyak tentang satu ini tadi pengawasan manajerial karena saya hanya pengawasan akademik saja mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita sama-sama maka program itu akan terwujud dengan baik seperti itu saya sangat merespon saya sangat setuju ajaknya daripada teman-teman pengawas madrasah gitu karena apa namanya mungkin nanti teman-teman yang akan KNP pun kan perlu seperti ini mungkin begitu ya Bu Eti ya kita pun mungkin perlu komunikasi Bu Eti yang dari dinas pendidikan bagaimana sih apa namanya dalam pembuatan program itu mungkin kita sharing sama-sama seperti itu Mangga Bu Eti kalau saya sih sebetulnya kalau secara pribadi saya setuju Mangga setelah kita koordinasi dulu dengan ketua POK Jawas ya kita kita ini dulu kita sharing dulu seperti apa kalau saya setuju ya setuju saja kalau begitu nanti kita sama-sama mengusulkan kepada ketua POK Jawas kita bahwa yuk kenapa tidak kita berkumpul karena ada aula di kementerian agama ya atau kita juga mencari di tempat lain mungkin untuk tempatnya ya nanti kita sesuaikan sanyalah dengan situasi ya situasi ya kalau tempat yang penting kita dari dari kita kepada ketua POK Jawas kan nanti mungkin ada laporannya ke ketua POK Jawasnya salah satu yang salah satu diantara yang dilaporkannya itu adalah tindak lanjut dari kegiatan diseminasi itu yaitu penyempurnaan program supaya nanti pekerjaan kita itu betul-betul akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kalaupun ini untuk kitanya juga mungkin untuk kenaikan pangkat tidak kenaikan pangkat itu tidak sistem SKS gitu jadi nungkutlah hiji-hiji ngarinyu tong eleh kurinyu gitu baik mungkin itu ya dari saya dengan Bu Walida yang dilanjutkan yang lain ikan sempat ikan gabus lebih cepat lebih banyak di satu hari akhirnya baru satu ini baru satu ya saya absen juga malah belum ya gimana ada dari saya dan Bu Walidah mohon maaf atas segala kekurangannya mudah-mudahan rekan-rekan semua tidak puas dan selalu tetap mencari ilmu walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencari ilmu langsung langsung aja yang yang supervisi akan berikutnya jurnal-mahmatullahi wabarakatuh jurnal-mahmatullahi wabarakatuh jurnal saya jarak kepala saya dengan saya dengan bu Iis selamat mencari ilmu terima kasih selamat mencari ilmu udah belum udah belum 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 bisa sama Bu Eti bisa Bu Eti share screen terus izin Pak Didin kali iya mungkin gak bisa gak bisa nge-share Pak Didin Pak Didin waiting ada suaranya ibu bisa langsung Bu bisa bisa langsung sebentar coba udah belum belum muncul kenapanya mau dibantu boleh Bu dibantu Bu yaudah kalau kalau dia disini nanti yang Bu Iis yang bikin ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada siang hari ini mudah-mudahan tidak sampai 30 menit saya dan Bu Iis bisa menyampaikan materi ini yaitu berkaitan dengan pengelolaan supervisi ini sesuai dengan Permen-Pen-RP nomor 21 tahun 2010 bahwa tukusi pengawas itu adalah sebagai pengawasan manajerian dan juga pengawasan akademik dan ini sesuai dengan apa namanya tukusi saya sebagai pengawas PAI yang baru melaksanakan apa namanya pengawasan akademik langsung saja Bu pengertian atau pengertian apa langsung slide yang ke-7 atau keberapa itu Bu ini memang gak usah Bu langsung aja pengertian ke-8 yang dimaksud dengan apa namanya supervisi akademik itu adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran jadi menurut Glickman ini bahwa supervisi akademik itu bukan menilai unjuk kerja guru tetapi kita memberikan bantuan kepada guru bagaimana di dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya jadi ketika kita mengadakan supervisi akademik seperti tadi dikatakan oleh Bu Kulsum kita bukan sebagai polisi tetapi kita sebagai apa namanya ya teman guru di dalam mencapai kompetensi yang diinginkan oleh guru tersebut jadi ketika kita mengadakan supervisi maka nanti ada kaitannya dengan supervisi klinis guru dimana guru itu ada yang membutuhkan penanganan khusus dan ngomong langsung sama kepala sekolah atau sama pengawasnya untuk mendapatkan penanganan dari pengawasnya selanjutnya Bu slide 9 kemudian di dalam supervisi akademik kita membuat perencanaan program supervisi akademik yang berupa dokumen yang dikunakan sebagai perdoman dalam pelaksanaan dan pemantauan dalam rangka membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai keputusan jadi bagaimana bagaimana kita membantu guru agar proses pembelajaran itu tercapai jadi bukan yang tadi kata buku itu bukan nakut-nakutin tetapi kita sebagai mitra ataupun sebagai teman daripada guru itu sendiri kemudian kemudian selesai 10 bu selanjutnya bu di dalam supervisi akademik kita ada beberapa prinsip yang pertama itu adalah praktis jadi mudah dikerjakan kemudian yang kedua sistematis dikembangkan sesuai perencanaan program supervisi dan tujuan pembelajaran kemudian yang ketiga objektif masukkan sesuai aspek-aspek instrumen kemudian yang keempat realistis berdasarkan kenyataan sebenarnya kemudian antisipatif mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi kemudian yang keenam konstruksif mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran operatif ada kerjasama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran yang kedelapan kekeluargaan mempertimbangkan cikap saling asa asih dan asuk dalam mengembangkan pembelajarannya selanjutnya Bu Etty kemudian yang sembilan demokratis dalam pelaksanaan supervisi supervisor tidak boleh mendominasi jadi demokratis kemudian aktif guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi kemudian humanis mampu menciptakan suasana kemanusiaan yang harmonis terbuka jujur ajeng sabar antusias dan penuh humor nah ini saya susah kalau humor karena saya selalu serius saya gak bisa humor kemudian berkesenambungan supervisi akademik dilakukan secara teratur dan perkelanjutan nah ini mungkin kelemahan saya pribadi ini apa namanya untuk supervisi akademik apalagi satu tahun terakhir ini saya belum pernah melaksanakan supervisi akademik karena dalam kondisi pandemi seperti ini harusnya bisa secara zoom tetapi saya sepertinya lebih nyaman kalau misalnya bertemu dengan jadi untuk satu tahun ini terus terang saya belum bisa melaksanakan supervisi akademik karena berarti ini dalam waktu satu tahun itu entah nanti seperti tadi yang kata Pak Tobron bilang laporannya seperti apa kurang tahu kemudian terpadu menyatu dengan program pendidikan jadi ketika melaksanakan supervisi akademik itu harus kemudian komprehensif yaitu memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik selanjutnya Bu Eti nah apa ini tujuan ya yang pertama itu adalah tujuan proses pembelajaran yang pertama kompetensi guru dalam tujuan supervisi akademik dalam konteks pengawasan proses pembelajaran satu kompetensi guru dalam membuat persiapan atau perencanaan pembelajaran kemudian sebagai ketetapan dalam memilih pendekatan model metode dan teknik pembelajaran sesuai dengan bahan ajar yang akan disampaikan kepada siswa kemudian yang ketiga kompetensi guru sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas kemudian kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian kemudian selanjutnya Bu kemudian melaksanakan evaluasi baik evaluasi selama proses pembelajaran atau evaluasi kemudian kemampuan guru dalam memberikan puhak lanjut pembelajaran kepada siswa dan penelengkapan administrasi pembelajaran yang diperlukan dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai seorang tenaga profesional di bidang pendidikan selanjutnya manfaat manfaat supervisi akademik yang pertama guru yang disupervisi akan mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam membuat perencanaan pembelajaran mungkin manfaat ini akan terasa ketika kita memberikan masukan kepada guru setelah disupervisi mungkin seperti itu ya Bu Etia kemudian yang kedua itu guru yang bersangkutan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya nah kita pun ketika mensupervisi guru jangan datang langsung pulang tanda tangan sama kepala sokolat tidak tetapi memberikan masukan-masukan ibu kelebihannya di sini bagus dipertahankan mungkin seperti itu kemudian yang ketiga guru yang bersangkutan akan mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam merencanakan dan mengamalkan instrumen penilaian pembelajaran kemudian sebagai bahan refleksi guru untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan ini bahan refleksi juga ini berarti setelah disupervisi itu duduk bareng dengan pengawas membicarakan hasil temuan nah yang selanjutnya itu adalah supervisi klinis nah ini yang mungkin yang jarang dilakukan saya saya secara pribadi belum pernah melakukan supervisi klinis baru mengetahui ada apa pernah membaca tetapi belum pernah melaksanakan ternyata supervisi klinis itu setelah dilihat dibaca setelah kemudian mengikuti PJJ itu adalah ada permintaan yang saya tangkap itu adalah permintaan dari guru karena punya kesulitan-kesulitan ngomong kepada kepala sekolahnya ataupun ngomong kepada kepala sekolahnya kok punya kesulitan ini nah maka disitu sebagai seorang pengawas itu harus apa namanya memberikan kesempatan kepada guru ngobrol ngobrol kepada guru nah ini makanya supervisi klinis itu sebagai bentuk bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui siklus yang sistematik ada siklus disini ada praobservasi observasi kemudian pasca observasi nah ini di dalam apa namanya supervisi supervisi klinis jadi ada siklus ada perencanaan observasi yang sermat atas peraksanaan dan pengajian hasil dengan sederhana dan objektif tentang jadi harus objektif penilaiannya karena akan memberikan klinis-klinis itu adalah pengobatan kepada guru supaya nanti ketika melakukan apa namanya pembelajaran maka guru itu sudah sudah sembuh lagi gitu selanjutnya Bu Iis semangat dilanjutkan ini perbedaan Bu Iis ada Bu Iis halo Bu Iis itu kan hanya yang kita tahu perbedaan perbedaan supervisi kelas dengan supervisi klinis hilang Bu Iis ini langsung seketap kepancing masuk akal kepancing selanjutnya selanjutnya pemberkasan juga beda orang yang PAI beda pemberkasan kan beda jadi hubungan itu jadi mereka otomatis tiap bulan cair PAI terus juga orang bangga Bu Bu Iis karantos muncul tak 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 belum dibaca aja belum 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 muncul belum belum bun dilanjutkan bun belum muncul belum ada sudah belum lanjut aja Bu lanjut aja sama pendidak lanjut aja dan supervisi kelas aspek yang pertama adalah prakarsa dan tanggung jawab dari aspek prakarsa dan tanggung jawab kalau supervisi kelas itu adalah oleh supervisor penanggung jawabnya kemudian kalau supervisi klinis itu diutamakan oleh guru jadi guru yang meminta karena ada kebutuhan kebutuhan yang perlu diselesaikan kemudian hubungan supervisor dengan guru hubungan pengawas dengan guru hubungan apa ya supervisor kemudian kalau di supervisi kelas itu adalah atasan dan bawahan seolah-olah itu atasan dan bawahan kalau di supervisi klinis itu adalah sederajat kolegial yang sederajat dan interaktif kemudian sifat supervisi kalau di dalam supervisi kelas itu cenderung direktif atau otokratif direktif itu langsung kemudian kalau di supervisi klinis itu adalah bantuan yang demokratis jadi ada apa ya demokratis itu tidak apa bu tidak egois gitu intinya pendapat saya seperti ini saya itu sebagai seorang panglas tidak tetapi kita pun mendengarkan pendapat daripada guru kemudian sasaran supervisi kalau dalam supervisi kelas itu adalah samar-samar atau sesuai keinginan supervisor jadi maunya pengawas saja maunya supervisor seperti apa kemudian kalau di dalam supervisi klinis itu adalah diajukan oleh guru sesuai kebutuhannya dikaji bersama menjadi kontrak jadi nanti setelah Pak Tobroni saya punya permasalahan dalam pembelajaran saya kok susah ya dalam mengembangkan ICT gitu misalnya atau dalam pembelajaran bagaimana itu ada komunikasi antara supervisor dan guru itu guru yang mengajukan maka ketika itu ada kontrak ada kontrak misalnya hayo kapan ibu mau mengadakan nah guru itu diobati tentang ICT-nya tentang host-nya seperti itu nah kemudian dari sisi ruang lingkup nah ini sangat umum dan luas nah ini adalah terbatas sesuai dengan kontrak tadi sesuai dengan kontrak ininya dimana kesulitan guru-guru tersebut dimana nah itu saja yang diobati kemudian tujuan supervisi cenderung evaluatif jadi kalau tadi Ibu Haji Kul sumbilang evaluatif itu jadi dari kita kita yang mencari-cari kesalahannya saja tetapi kalau dalam supervisi klinis itu adalah bimbingan yang analitik dan deskripti menganalisa awal ini loh seperti ini seperti ini ada solusi yang diharapkan dari guru tersebut oleh guru tersebut dari kita sebagai supervisornya kemudian yang ketujuh itu adalah peran supervisor dalam pertemuan itu banyak memberi tahu dan mengarahkan ini kalau supervisi kelas tetapi di dalam supervisi klinis itu bertanya untuk analisis diri kemudian yang kedelapan balikan itu adalah samar-samar atau kesimpulan atas kesimpulan supervisor jadi gimana kalau moodnya sedang enak bagus mungkin balikannya kalau moodnya lagi jelek jelek mungkin padahal guru tersebut penampilannya bagus karena supervisornya lagi banyak masalah maka akan jelek pula beda dengan supervisi klinis itu dengan analisis dan interpretasi bersama atas data observasi sesuai dengan kontak jadi ada datanya makanya benar tadi kata bu kulsum kata bu eti kata bu pak siapa lagi tadi instrumen itu pemahaman instrumen itu sangatlah perlu saya banyak belajar dari bapak dan ibu hari ini pemahaman instrumen kemudian mengolah nilai instrumen itu sangatlah perlu selanjutnya bu eti ke ke 17 nah prinsip prinsip klinik yang pertama hubungan antara supervisor dengan guru atau kepala sekolah dengan mitra kerja yang bersahabat dengan penuh tanggung jawab jadi bukan atasan dan bawahan tetapi ini adalah mitra kerja itu ketika mitra kerja maka guru akan mengeluarkan unek-uneknya itu dengan tanpa beban tidak akan takut seperti itu karena kita itu menganggap mereka itu bukan bawahan kita tetapi itu adalah mitra kerja kemudian yang kedua adalah diskusi atau pengajian badikan bersifat demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan jadi diskusinya itu hasil pengamatan kita pada saat mensupervisi itu bukan hasil yang tadi samar-samar kemudian yang ketiga bersifat interaktif terbuka objektif dan tidak bersifat menyalahkan nah di dalam supervisi klinis itu tidak boleh menyalahkan gitu ya tidak boleh menyalahkan jadi tidak ada yang salah gitu yang harus yang harus kita laksanakan itu adalah mengembati daripada apa namanya penyakit itu kemudian yang keempat itu adalah pelaksanaan keputusan ditetapkan atas kesepakatan bersama jadi kapan mau dilaksanakan supervisi itu itu atas dasar kesepakatan bersama tidak boleh saya punya waktunya hari Jumat harus hari Jumat tanggal 4 bulan 7 misalnya seperti itu tidak tetapi atas dasar kesepakatan hasil tidak tidak untuk disebarluaskan ini untuk apa namanya untuk kemudian yang keenam sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru dan tetap berada di ruang lingkup pembelajaran kemudian prosedur pelaksanaan berupa siklus mulai dari tahap perencanaan tahap pelaksanaan dan tahap balikan Mangga Bu Iis silahkan iya 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 lanjut kemudian karakteristik supervisi klinis disini pertama hubungan antara supervisor dengan guru atau kepala sekolah dengan guru adalah mitra kerja yang bersahabat dan penuh tanggung jawab kemudian nomor 2 diskusi atau pengkajian balikan bersifat demokratis dan didasarkan pada data hasil pengamatan ketiganya bersifat interaktif jadi terbuka objektif dan tidak bersifat dinyalakan oh diulang pelaksanaan keputusan ditetapkan atas kesepakatan bersama jadi tidak sedesan abilir teraskan gimana belum 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 bu belum yang tadi juga belum iya ibu mausna ibu mausna ulang nguih dekana prinsip-prinsip upaminu tadi karakteristik 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 supervisi klinis pertama perbaikan dalam pembelajaran mengharuskan guru mempelajari keterampilan intelektual dan bertingkah laku berdasarkan keterampilan tersebut kemudian fungsi tuh kan leras leras ini peninsip yang muncul ini ibu selai 18 bu maksudnya selai-nya selai 18 bu selai 18 bu ibu is di laptop meninggal selai 18 bu ini sudah muncul di layar puter fungsi utama supervisor adalah menginformasikan beberapa keterampilan seperti keterampilan menganalisis proses pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan keterampilan mengembangkan kurikulum terutama bahan pembelajaran keterampilan dalam mengelola proses pembelajaran yang ketiga yang ketiga fokus supervisi klinis adalah perbaikan proses pembelajaran kemudian keterampilan penampilan pembelajaran yang dimiliki yang memiliki arti bagi keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran dan memungkinkan untuk dilaksanakan dan ketiga didasarkan atas kesepakatan bersama dan pengalaman masa lampau itu kemudian lanjut semoga diteraskan Bu Yis rencana pengawasan akademik atau RVA dan rencana pengawasan bimbingan dan counseling atau RVABK hal terpenting dari program pengawasan adanya rencana pengawasan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan pengawasan tahun sebelumnya kemudian rencana pengawasan tersebut disusun oleh pengawas oleh pengawas sekolah tergantung dari jenis pengawasnya jadi pengawas madrasah atau pengawas PH gitu ya kemudian untuk pengawas mata pelajaran ditulis dalam bentuk rencana pengawasan akademik ada pun untuk pengawas bimbingan dan counseling ditulis dalam bentuk rencana pengawasan bimbingan dan counseling kemudian penguatan dan rangkuman kalau supervisi akademik serangkaian kegiatan membantu pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran itu adalah supervisi akademik kalau supervisi klinis merupakan bimbingan profesional yang diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya melalui diberikan kepada guru berdasarkan kebutuhannya ulang diulang melalui yang dimiliki guru pengawas sekolah dan pengawas akademik memiliki kewajiban menyusun RPA dan RFPBK ya mungkin itu saja mungkin sudah cukup mungkin tinggal mungkin seperti tadi juga dalam pengawasan manajerikan sama saja mungkin kita untuk pembuatan apa namanya pembuatan RPA RPA kalau tadi buku itu adalah RPE maka untuk saat ini adalah apa namanya pembuatan RPA seperti apa ini sudah cukup saja mungkin yang ini sudah terima kasih terima kasih tidak ada yang telah membukakan slide-nya terima kasih kepada bu Etty yang sudah membukakan slide-nya mudah-mudahan harapan saya setelah ini kita bisa action dengan membuat RPA seperti yang apa namanya diinginkan oleh apa namanya apa hasil RPA ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Tadi tertarik dengan baca ini kita bagus-bagus sekali di bagian kalau tidak salah prinsip-prinsip supervisi klinis itu perbedaan prinsip-prinsip oke ini dibuka lagi bentar supervisi klinis tidak apa-apa di talar saja prinsip ini prinsip kebawah-kebawah prinsip berarti apa ya yang klinis yang klinis yang klinis kalau selain keberapa ya ini 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 udah mana Pak Tabroni tak harus dibuka mana pada ditaruskan dibuka ini Pak Tabroni dibuka suara saya jelas 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 Pak oh iya ini ya mengenai supervisi klinis kayaknya cenderung ke untuk tadi membantu ini ya membantu buru untuk memperbaiki kelemahannya ya kemudian dan unsurnya juga ada bukan antara atasan dan bawahannya betul betul nah mungkin yang perlu kita diskusikan apakah supervisi klinis ini tadi bisa diterapkan untuk tugas kepengawasan yang lain tidak hanya di perbaikan pembelajaran saja gitu mungkin itu bisa terjadi karena tadi sekali karena disebut supervisi klinis itu sangat dekat sekali antara supervisor bukan supervisor keberanian binaan kita untuk ngobrol kelemahannya jadi bisa supervisi klinis itu diterapkan untuk tugas kepengawasan yang lain selain cenderung ke arah perbaikan proses pembelajaran itu yang harus disusikan kira-kira dia tak dipahami apa yang saya menanyakan jadi bukan hanya untuk proses pembelajaran saja Pak yang termasuk dalam manajerial mungkin gitu Pak bisa seperti itu bisa bisa karena tadi di bagian mana ada di supervisi klinis itu lebih cenderung ke arah perbaikan proses pembelajaran gitu yang Ibu tidak sampaikan kalau tidak salah dibaca yang perbedaan iya itu tadi ada jadi coba di buat ini mungkin ada apa ya nauan Pak nauan Pak lanjut next ini nah ini 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 fokus supervisi klinis adalah satu perbaikan proses pembelajaran ya kedua keterampilan penampilan penampilan berarti action pembelajaran juga ya iya dan juga yang ketiga bukan masing-masing yang kedua ya proses membantu untuk membantu pencapaian tujuan pembelajaran jadi disini kayaknya hanya mengarah ke proses pembelajaran gitu nah yang saya ingin diskusikan kan teman-teman bisa supervisi klinis diterapat untuk tugas dan pengawasan yang lainnya misalkan untuk pembelajaran maka dibantu Bu Eti kalau melihat dari apa namanya kalau melihat dari definisi supervisi klinis itu hanya untuk apa namanya kegiatan proses pembelajaran saja Pak Tobroni jadi pengertian daripada supervisi klinis itu kalau untuk manajerian kurang tahu gitu ya makanya mungkin saya tanyakan juga kepada Bu Kulsum yang tadi menyampaikan manajerian apakah bisa supervisi klinis itu untuk mensupervisi yang manajerian pertanyaan dari Pak Tobroni makanya Bu Haji Kulsum bantuannya mana Bu Kulsum te Bobo kalau lihat ini lihat apa lihat pengertian definisi daripada supervisi klinis itu kan hanya untuk dalam proses pembelajaran saja kita memberikan masukan-masukan kepada guru yang mempunyai kesulitan di dalam proses pembelajaran itu Pak kalau melihat daripada nah kalau untuk supervisi manajerian saya belum punya pengalaman Pak gitu makanya di dalam apa namanya di dalam melaksanakan supervisi akademik itu kita seperti tadi yang disebutkan itu harus apa ya jangan seperti polisi datang ke sekolah tetapi kita sebagai mitra sahabat daripada guru maka guru itu akan dengan sendirinya untuk mengeluarkan teleponnya mohon maaf untuk manajerian saya tidak punya pengalaman mungkin bagi yang pengawas medrasa yang punya pengalaman silahkan mungkin yang saya maksud tidak hanya menajerian karena yang dimaksud mungkin yang di dalam lingkup supervisi akademik itu termasuk juga pemantauan administrasi pembelajaran administrasi perencanaan administrasi penilaian itu termasuk lingkup supervisi akademik bisa terangkan mungkin gak apa-apa itu menjadi bahan pemikiran kita bersama saja kayanya supervisi klinis itu efeknya sangat bagus untuk memperbaiki kekurangan kita kekurangan guru juga iya mangga bu eti silahkan ditambahkan bu eti tambahkan sedikit kalau kalau menurut saya gitu ini juga perlu didiskusikan ya karena kemarin kita sampai untuk mendiskusikan hal itu tapi kalau menurut saya supervisi klinis juga bisa diterapkan untuk untuk manajerial seperti apa misalkan ketika kepala sekolah menyusun RKAS atau misalkan menyusun KTSP itu kan bisa di bisa di komunikasikan kepada kita terus kita misalkan kepala sekolah ini kebetulan ada kepala sekolah saya mendapatkan kepala sekolah yang baru ya itu banyak sekali kita berkomunikasi mereka itu mengirimkan dulu file atau draft untuk KTSP atau buku satunya nah kita itu memberikan masukan-masukan setelah itu kita berkomunikasi kita janjian mau tanggal berapa ini untuk memperbaiki atau untuk menyempurnakan draft KTSP tersebut itu kan tiap tahun itu dibuat ya terus yang kedua ketika kepala sekolah dalam membimbing guru juga bisa kita memberikan masukan-masukan apabila kepala sekolah itu menginginkan karena kan prinsipnya itu supervisor itu akan akan bekerja ketika objeknya atau ketika yang disupervisinya itu menginginkan kinerja kita menginginkan masukan kita menginginkan bimbingan kita nah itu kalau menurut saya itu memang perlu didiskusikan gitu terima kasih ya aturnuhun Pak Tobroni aturnuhun Bu Eti berarti ini adalah apa namanya ya hal yang baru terutama bagi saya itu dengan adanya supervisik klinis itu maka kita akan lebih apa ya lebih menggali lagi kekurangan-kekurangan kita gitu ya akan lebih belajar lagi seperti itu Budida ya mungkin ini dari saya berkait dengan supervisik klinis kalau saya lihat-lihat itu disini ya saya masuk lagi tadi terlempar sendiri menurut ini menurut Nana Sujana bahwa supervisik klinis adalah sebagai bantuan profesional yang diberikan kepada guru yang mengenai masalah dalam melaksanakan pembelajaran agar guru tersebut dapat mengatasi masalah yang dialaminya berkaitan dengan proses pembelajaran sedangkan menurut Kogan kegiat pemerintahan performance guru dalam mengelola proses pembelajaran terus menurut Sergio Pani ada dua tujuan supervisik klinis yang pertama pengembangan profesional dan motivasi kerja jadi kalau saya lihat-lihat dari ini tetap bahwa ini adalah sasarannya pada guru gitu saya belum menurutkan kepadanya kepada kepala lebih pada ini jadi mungkin kalau di kepala kalau di kepala sebetulnya banyak kegiatan-kegiatan pekerjaan kepala itu dikerjakan bersama tim gitu ya seperti musuh kulum itu bersama tim gitu kemudian RAKM juga dengan tim dan lain sebagainya dengan tim jadi kalau saya melihat gitu saya melihat kalau guru kan istilahnya berkelanjutannya itu lebih kepada yang bersangkutan pribadi gitu ya sendiri gitu ya bagaimana guru itu mengelola perencanaan dan kemudian dari mengelola perencanaan menampilkan kepada di kelasnya seperti apa itu kan penilaian itu sendiri itu mungkin karena kalau melihat ya tadi dari beberapa ahli sasarannya hanya keberadaan guru gitu ya dalam proses pembelajaran itu pun bukan kepada kepribadian yang keberadaan sasaran proses pembelajaran mungkin itu ya nanti kalau memang kita menemukan sesuatu yang bisa diarahkan kepada kepala ya ada sesuatu yang baru maka mungkin tapi kalau melihat dari para ahli masih sasarannya adalah guru itu mungkin ada lagi yang lain jadi ini ada ada PR lagi mungkinnya nanti ketika apa jadi bareng-bareng kita membuat ini hasil RTL tapi ada RPA mungkinnya selain RPM mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya bilahi taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu mohon Bu Ed wabarakatuh sami-sami sami sekarang Bu Epa istirahat dulu kayaknya Bu oh gitu iya sebentar lagi duhur zuhur duhur sebentar ibu Edi istirahat dulu masuk jam berapa kemudian ada resep edu mungkin waktunya nanti Pak Didin semoga Pak Didin tuntas semua Halo Pak Didin Halo Pak Didin ada bu ada bu ada 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 kamu selanjutnya atau bagaimana ya gini ibu please kita pasukung kita aja ya 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 ap he und di di k di no her l hann alle gagaw he ég Ey shar pigaw magneti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati